Mas Anas di dalam itu Pak? Alhamdulillah Mas Anas sehat ya. Jadi sehari menjelang Mas Anas perdeka, kondisinya sehat alhamdulillah. Ada persiapan khusus yang dilakukan di dalam itu Mas Anas? Persiapannya persiapan administratif ya. Biasa itu hal yang biasa dilakukan sebagai warga pintaan yang besok harinya ada di sini. Pihak keluarga untuk besok sendiri ada rangkaian penyambulan? Besok itu kan di jatuhalkan jam 2 Mas Anas sudah ada di lapangan ini. Jadi ada beberapa akhidat di sini. Yang pertama tentu ada di jatuh ya dari Mas Anas di hadapan para saudara, sahabat, teman-teman akhidat yang insya Allah akan hadir menjemput kurang lebih kurang lebih 2 ribuan lah ya. Ada di sini. Setelah itu kemudian bergerak ke rumah makan ke persiapan kita bersama sholat ala weh kemudian di situ ada diskusi-diskusi ya sampai jam setidak malam baru bergerak menunjuk pitar karena mas Anas ingin langsung bisa subkem minta doain mengenai diskusi ada tokoh yang dikasih dibuka bersama. Kenapa? Berdiskusi nanti ada sebagian tokoh mungkin yang hadir. Iya insya Allah ada beberapa tokoh yang hadir. Bisa, gak bisa sebut satu persatu ya tokoh yang hadir. Bisa diikuti ya. Jika ini mungkin ya ada sudah lintas organisasi. ini kan mas Anas kan statusnya masih harus wajib laporan juga untuk berpilihatan akan lebih banyak di Jakarta seperti yang ini? Insya Allah banyak di Jakarta ya karena masih ada 3-4-3 bulan yang masih melapon 3 bulan Pak tadi di dalam ngobrol apa aja nih Pak? Ngobrol-ngobrol ringan aja seputar seputar kuliner biasanya kita ngobrol berarti apa nih makanan yang akan pertama dimakan selama mereka Insya Allah kalau di Blitar memang ada makanan khas ya mas Anas kelangenanya kalau di Blitar Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax